Intro Sekretaris Daerah Pasaman Barat Heidra Putra didampingi stakeholder terkait menyerahkan secara simbolis bantuan untuk rumah rusak sedang yang terdampak gempa bumi pada 72 KK di negeri Simpang Timbu Agu Kajai, Kecamatan Talamau, Rabu 14 Agustus 2024. Masing-masing kepala keluarga tersebut menerima bantuan sebesar 20 juta rupiah. Sekretaris Hendra Putra menekankan kepada OPD terkait untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada penerima dengan menyelesaikan persyaratan administrasi yang diperlukan serta mengimbau masyarakat agar tidak menyebarkan isu negatif tentang pemerintah daerah Pasaman Barat. Sekretaris Hendra Putra juga berharap agar penerima bantuan dapat menggunakan atau memanfaatkan bantuan tersebut sebaik-baiknya, terutama untuk memperbaiki rumah yang rusak. Sementara itu, PC Wali Negeri Timbu Agu, Yul Traefendi menyampaikan bahwa bantuan gempa yang diberikan hari itu mencakup 72 KK dengan masing-masing menerima 20 juta rupiah. Untuk penerima lainnya, bantuan masih dalam proses pemenuhan persyaratan. Perwakil masyarakat Iwan menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah Pasaman Barat atas realisasi bantuan gempa. Mereka berharap semua masyarakat yang terdampak dan terdaftar bisa segera mendapatkan bantuan tersebut. Dari Kecematan Talamau, reporter Disko Minpopas Parma Porgan.